Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Timnas, pengamat asal Inggris, Steve Darby memberikan prediksi perihal peta persaingan di grup D Piala Asia 2023. Menurutnya, Timnas Indonesia layak menjadi tim papan atas pada ajang yang berlangsung di Qatar nanti. Piala Asia 2023 akan dimulai pada tanggal 12 Januari 2023 mendatang. Laga Qatar menghadapi Lebanon di grup A akan menjadi menu pembuka turnamen paling bergengsi di benua kuning tersebut. Adapun Timnas Indonesia akan tergabung di grup yang ekstra berat. Betapa tidak, skuad Garuda berada satu grup dengan dua tim raksasa, Irak dan Jepang, serta rival sesama Asia Tenggara, yakni Vietnam. Darby kemudian memberikan prediksinya perihal jalannya penyisihan grup D Piala Asia 2023. Eks pelatih Timnas Laos ini tak menampik bahwa memprediksi penyisihan grup Piala Asia 2023 bukan perkara mudah. Kita harus realistis bahwa Jepang akan menjadi tim teratas di grup. Baik Irak maupun Indonesia akan sulit diprediksi, kata Darby. Namun demikian, Darby memprediksi bahwa Timnas Indonesia bisa menghadirkan kejutan. Menurutnya, skuad Asuhan Sinta Aeyong sudah layak menjadi tim papan atas di Piala Asia 2023 nanti. Mereka punya pemain bagus tapi Irak mungkin tidak memiliki persiapan terbaik dan Indonesia mungkin terpengaruh oleh banyak faktor selain sepak bola, ujar Darby menambahkan. Indonesia mempunyai populasi dan kualitas pemain yang bagus, sehingga patut menjadi salah satu tim papan atas di Asia, lanjut pria kelahiran Liverpool ini. Darby memprediksi Jepang finis sebagai pemuncak grup, diikuti Vietnam di peringkat kedua. Sementara tiket babak bugur lewat jalur peringkat tiga terbaik akan dipereptukan Irak dan Timnas Indonesia. Vietnam bisa menempati peringkat kedua grup ini, namun hal ini sangat bergantung pada kualitas persiapan, ujar pria berusia 68 tahun ini. Sobat Timnas terus dukung kami dengan klik like dan subscribe agar kami dapat terus berkembang. Terima kasih, isi berita ini diambil dari Sindonews.